Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi tip bagaimana caranya membuahkan atau membungakan tanaman yang sulit untuk berbuah ini adalah salah satu tanaman koleksi diri kami yang sudah lama di tempat kami habitat nasli dari jenis tanaman ini adalah di dataran tinggi dan bibit ini merupakan hasil dari cangkokan sampai saat ini tanaman ini belum pernah berbuah atau mengeluarkan bunga padahal bibit ini berasal dari bibit cangkok dimana indukannya sudah seringkali meluarkan buah sulitnya tanaman ini untuk meluarkan bunga atau buah analisa awal dari kami karena tanaman tersebut habitat aslinya berada di dataran tinggi sementara untuk saat ini kami berada di dataran rendah berbagai macam treatment untuk pembuahan sudah kami coba dari mulai pemupukan, stres air, dan lain sebagainya namun tanaman ini tidak kunjung untuk meluarkan bunga atau buah sehingga kami berinisiatif untuk memaksa tanaman ini untuk berbuah yaitu dengan aplikasi dari paklo butazol sementara dosis yang kami berikan adalah dosis tertinggi atau dosis maksimal banyak merek paklo butazol yang ada di pasaran dan untuk saat ini kami menggunakan poston dari patani silahkan gunakan merek-merek yang mudah didapat dan jangan lupa dosisnya mengikuti yang ada pada label kemasan untuk merek ini dosis yang dihancurkan adalah 5 sampai dengan 10 ml per liter air dan kami langsung menggunakan dosis tertinggi yaitu 10 ml per liter air kami coba akan jelaskan secara singkat mengenai kenapa kami menggunakan dosis yang tertinggi paklo butazol merupakan jad penghambat dimana jika kita aplikasikan kepada tanaman maka tanaman tersebut akan terhambat tumbuh kemudian akan tumbuh normal kembali ketika kadar paklo butazolnya sudah berakhir pada tanaman tersebut karena tidak adanya pertumbuhan maka energi yang dihasilkan disimpan menjadi zat cadangan makanan dan biasanya akan diubah menjadi calon bunga atau calon buah saat pertumbuhan dari tanaman sudah kembali normal pemberian paklo butazol dengan dosis tinggi mengakibatkan tanaman itu akan stuck atau berhenti tumbuh dalam berode waktu yang lebih lama hal positifnya adalah semakin lama tanaman berhenti tumbuh maka semakin banyak energi yang disimpan sehingga prosentase keberhasilannya untuk mengeluarkan bunga cukup tinggi namun demikian kami tetap menyarankan penggunaan aplikasi paklo butazol menggunakan dosis yang terendah gunakan paklo butazol dosis yang maksimal ketika tanaman benar-benar sulit untuk dibuahkan lanjut ke tata cara aplikasinya estimasi air yang kami gunakan adalah sekitar 2 liter artinya paklo butazol yang kita campurkan adalah 20 ml aduk sampai benar-benar merata dan usahakan tanaman yang akan dilakukan paklo butazol jangan disiram dulu selama 2-3 hari tujuannya adalah ketika kita lakukan aplikasi atau penyiraman paklo butazolnya akan langsung diserap oleh perakaran sehingga paklo butazol bisa langsung bekerja menghambat pertumbuhan dari tanaman ini siram secara merata dan pastikan semua bagian dari media itu terkena dari paklo butazol berikan secara bertahap supaya larutan tersebut pelan-pelan akan masuk ke dalam media dan mengenai bagian dari akar secara keseluruhan terutama untuk perakaran yang di bagian bawah pastikan cairan yang sudah bercampur dengan paklo butazol sudah keluar dari media dan jika cairan tersebut sudah tampak keluar dari bagian bawah penterbag seperti ini penampakannya maka penyiraman dihentikan sisanya nanti kita gunakan untuk treatment yang lain supaya tidak menguap terkena sinar matahari maka ada baiknya bagian atas ditutupi dengan rumputan kering tujuannya adalah paklo butazolnya terserap sempurna oleh akar tidak menguap terkena sinar matahari apalagi untuk saat ini musim sedang kemarau kemudian pastikan bagian atas itu tidak muncul daun muda jika muncul daun muda dan itu dominan lebih baik ditunda saja aplikasi paklo butazolnya ini penampakan dari sudut yang lebih luas untuk tanaman ini lalu bagaimana ke update-nya mampukah tanaman ini mengeluarkan bunga dan periode waktunya berapa lama dan ini adalah update-nya dan memang benar tanaman ini setak selama hampir sekitar 16 minggu atau sekitar 4 bulanan alat bantu waktu nanti kami akan tampilkan di bagian belakang untuk saat ini sudah nampak muncul bunga walaupun ini belum terlalu besar namun secara kasat mata ini sudah sangat jelas terlihat bunga yang dibawa bersama dengan terubusan atau munculnya tunas baru pada tanaman ini ini menandakan bahwa kandungan dari paklo butazol sudah mulai berakhir pada tanaman ini ini juga ada beberapa tunas namun belum terlihat apakah itu akan keluar membawa bunga atau tidak saat eksekusi paklo butazol yang tersisa kami berikan pada tanaman ini ini jenisnya sama dari jenis pamelo juga hasil dari cangkok juga dan untuk tanaman ini juga berhasil membawa bunga atau calon buah sudah tampak terlihat disini meskipun sama ukurannya masih kecil sama dengan pohon yang satunya secara kasat mata di bagian atas ini sudah tampak satu titik dan kami prediksi itu adalah calon bunga memang tidak sejelas untuk yang rantai sebelah sini ini sudah tampak terlihat bunga yang akan keluar periode waktu bersamaan artinya sama 16 minggu pas ke aplikasi dan mampu mengeluarkan bunga kami tunjukkan alat bantu pun tanda waktunya video ini kami buat saat itu pas eksekusi adalah pada tanggal 22 Juli dan ini kami pastikan real walaupun disini ada menu ubah namun tidak bisa mengubah tanggal berfungsi hanya untuk memberikan nama pada file ini dan ini merupakan alat bantu waktu untuk video update nya bahwa video ini kami buat hari ini pada tanggal 9 November jadi kesimpulan dari kami adalah untuk tanaman-tanaman yang sulit berbuah bisa memaksa pembuahan dengan menggunakan aplikasi paklobutasol dosis yang maksimal memang pembuahnya akan lebih lama dibandingkan dosis yang rendah namun karena ini merupakan salah satu tanaman yang sulit untuk berbuah yang dikarenakan bukan pada habitat aslinya penggunaan paklobutasol dosis tinggi menjadi pilihan terakhir untuk membuahkan tanaman yang sulit untuk dibuahkan satu lagi tanaman yang akan kami lakukan treatment yang sama ini dari jenis alpukat dan habitatnya adalah dataran tinggi namun masih kita tunggu karena beberapa daun belum dominan tua insyaallah nanti kami akan update demikian video ini semoga bermanfaat dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh